Jadi itu cepat memasuki barah pertahanan dari United Red Tendangan langsung lagi di Blazing Gun Laga sengi tercipta saat Indonesia Red menghadapi United Red di pertandingan persahabatan Pada hari Rabu 23 Oktober yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Sempat unggul 4-0, Indonesia menutup laga hanya menang tipis 7-6 Indonesia Red tampil dominan di babak pertama Indonesia sempat unggul 4 gol sebelum diperkecil oleh United Red melalui 3 gol balasan Babak kedua baru berjalan 4 menit Indonesia Red sukses memperlebar keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Zainal Arief di menit ke-44 Pertandingan persahabatan ini memang hanya berdurasi 40 menit per babak Namun United kembali bisa mempertipis ketertinggalan Melalui gol Louis Saha di menit ke-48 sekaligus mencetak hatri Lolos perangkat offset, bantan pemain Timnes Perancis ini melambungkan bola melampaui keeper Indonesia Red, Kurnia Sandi Sebelumnya Saha mencetak dua gol di babak pertama Tidak disangka jika Saha menjadi bintang yang paling menonjol dalam pertandingan ini Tapi di menit ke-55 Indonesia kembali memperlebar keunggulan melalui penalti Indonesia Red mendapat hadiah penalti menyusul pelanggaran yang dilakukan David Mai Di kotak terlarang terhadap Kurniawan Dwi Yulianto Kurniawan Dwi Yulianto yang ditunjuk menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya Skor 6-4 untuk keunggulan Indonesia Kurniawan bahkan kembali mencetak gol di menit ke-69 Melalui sontekan dari sudut sempit sekaligus mengubah kedudukan menjadi 7-4 Tapi United Red enggan menyerah Terbukti mereka sukses mencetak dua gol balasan dalam rentang 2 menit di 6 menit terakhir pertandingan Di awali gol Owen di menit ke-75 usai mengeco sejumlah pemain bertahan Indonesia Dua menit berselang giliran Ben Thornley yang mencatatkan namanya di pepan skor Sebakan kerasnya dari luar kotak memanfaatkan bola muntah Owen gagal dihalau keeper Indonesia Hindro Kartiko Skor 76 bertahan hingga laga usai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax